Hai guys kali ini kita ada proses pemasangan grill rasterios yang adalah Apollo nih sedang proses pembongkaran bempernya untuk pemasangan mesti copot bemper setengah karena untuk prosesnya mencopot copper grillnya aja guys untuk grill tidak dibuka hanya copot copernya doang untuk nyopot copernya ini kita masih bongkar bemper setengah turun bemper guys tapi nggak dicobot semua buksi copot bemper setengah kita agar mudah mencobot kancing bagian kopar bempernya ini guys soalnya posisinya ada di bagian belakang nah ini sudah kita copot bagian sampingnya tadi ini sedang proses pencopotan copper grillnya jadi ini untuk proses pencopotan kancingnya guys di bagian belakang posisinya nanti akan saya lanjut lagi guys videonya ini lagi proses untuk pencopotan copernya nah untuk nyopot ini posisi kancingnya di bagian belakang di bagian kopar grillnya guys bisa pakai tang atau pakai obeng min untuk nyopotnya nah ini kancing bagian bagian belakangnya udah tercopot tinggal kita tarik aja sama dorong kancing bagian belakang yang dicopot hanya bagian kopernya aja ini guys bagian kopar grillnya jadi nggak nyopot semua soalnya kalau grill alnuras dan terios ini grill dan bemper itu nyambung nah posisinya seperti ini kalau udah dicopot untuk bagian kopernya jadi kita tinggal pasangin lagi aja bempernya nyopot pemper setengah itu kita fungsinya hanya buat mempermudah nyopot copper grill bawaan nah dan ini grillnya dan kebetulan kita untuk pemasangan grillnya ini listnya warna merah untuk list ini kita bisa warna silver putih dan lain-lainnya kalau list bisa request untuk warnanya guys ini ada kita bautnya kiri-kiri kanan dua biji untuk bagian atas di sini nanti dibaut juga nah kali ini kita proses fitting jadi kita agar pas melubangi bagian baut kiri-kanannya guys nah jika sudah fitting seperti ini nanti ada bekas bautnya disini guys nih nah bekas baut disini nanti kita tinggal melubangi aja tada jika sudah ada bekasnya guys kita tinggal dilubangi pakai obeng atau pakai bor bagian kiri-kanan sama caranya guys nah jika sudah dilubangi nah jika sudah dilubangi nah jika sudah dilubangi langsung kita pasang guys posisi bautnya itu jadi masuk ke bagian lumpur yang tadi kita lubangi jika sudah terpasang kita tinggal pasangkan lemur atau baut ceweannya guys nih di bagian belakang kita tinggal kencengkan pakai obeng pas kondisi 10 tinggal pemasangan klip-klip bagian atasnya yang tadi kita lepas klip seperti ini nah ini proses melubangi bautnya guys buat ngepaut yang pertama kita pakai baut hitam seperti ini buat untuk melubanginnya jika sudah seperti itu nanti kita lepas lagi diganti pakai yang baut guning baut guning seperti yang ini nah seperti ini nah seperti ini jika sudah kita lupakan yang sebelah sana juga lagi proses buat ngepaut bagian atasnya sebelah sini caranya juga sama guys seperti yang sebelumnya yang pertama yang pakai baut hitam yang tadi yang kedua pakai baut yang kuning nah ini juga pasang dari kita guys nah ini hasilnya mantap guys untuk klip ini bisa pesen untuk warnanya ada warna silver putih dan merah dan untuk grillnya juga bisa hitam drop atau bisa hitam glossy tergantung selera masing-masing guys selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati